Jika bukan karena fakta bahwa Ningki memiliki harta ajaib yang bahkan lebih kuat dari artefak Sudodao, lalu, hanya dengan kekuatannya sendiri, dia dapat menghancurkan artefak Sudodao. Sulit bagi keempat murid penerus untuk membayangkan kekuatan bertarung seperti apa yang harus dimiliki oleh manusia abadi tahap sempurna untuk melakukan ini. Bahkan jika mereka berdua berada di tahap awal tahap keabadian langit, mustahil bagi mereka untuk menghancurkan artefak Sudodao begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekelompok murid sekte Suanjian di belakang mereka berlima melihat pemandangan ini dengan takjub. Beberapa dari mereka bahkan mengucek mata karena mengira mereka salah melihat. Kakak senior Ning begitu kuat. Du Suen Ning dan dua gadis lainnya tercengang. Wajah mereka tampak membatu. Mereka bertiga sudah merasakan kekuatan pedang abadi dari samping. Jika mereka menghadapi pedang abadi ini, mereka pasti akan mati tanpa mayat utuh dan jiwa mereka akan hancur. Saudara mudaning benar-benar, kamu selalu memberi kejutan pada orang lain. Mata Ying Zeng Suan menunjukkan sedikit senyuman saat dia menatap Pei Kangol dengan sedikit ejekan. Penghancuran artefak Sudodao seharusnya cukup untuk membuatnya merasa sakit, bukan? Apakah kamu masih ingin bertarung? Kakak senior Pei. Ningki menyingkirkan pedangnya yang berujung tiga dan bermata dua dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Anda, menghancurkan. Aku, artefak Dao. Pei Kangol mengalihkan pandangannya dari pecahan itu dan mengertakkan gigi saat dia melihat ke arah Ningki. Darah mewarnai giginya menjadi merah, dan dia tampak seperti roh jahat yang baru saja merangkak keluar dari neraka. Dia tidak lagi memiliki peran sebagai seorang pemimpin, dan yang ada hanya kebencian di matanya. Akan selalu ada pemenang dan pecundang dalam sebuah pertarungan. Itu tidak bisa dihindari. Kakak senior Pei, santai saja. Ningki tersenyum dan menghiburnya. Bagus. Biarkan aku melupakannya. Saya sudah melihatnya. Perdebatan belum berakhir. Ayo lagi. Pei Kangol tertawa dengan marah. Dia masih memiliki pedang abadi kelas atas, tetapi dia telah mempelajari pelajarannya dan tidak berencana untuk mengeluarkannya kali ini. Sebaliknya, dia berencana menggunakan teknik abadi untuk membunuh Ningki. Terlepas dari apakah Ningki adalah murid sekte swanjian atau bukan, dia harus membunuh Ningki untuk menyelesaikan kebencian di hatinya. Teknik pembunuhan kutukan naga hitam. Pei Kangol menggeram dengan ekspresi muram. Kemudian, seberkas cahaya muncul di kehampaan. Sesaat kemudian, seekor naga hitam muncul dari udara tipis. Jika bukan karena aura yang berbeda, Ningki akan mengira Pei Kangol telah menggunakan metode yang sama seperti Yuan Long, racun iblis kuno. Begitu naga hitam muncul, bahkan sebelum mendekati Ningki, banyak garis merah muncul di permukaan kulit Ningki, seolah-olah ada cacing tanah merah yang merayap di bawah kulitnya. Pada saat yang sama, Pei Kangol memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya sedikit putus asa. Saudara muda Pei benar-benar menggunakan jurus mematikan seperti itu. Sepertinya dia sangat membenci anak ini. Hah! Pei Wuchen menghela nafas. Salah satu murid inti menyeringai dan sedikit ejekan muncul di matanya. Dia tampak bangga atas kegagalan Pei Kangol menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki artefak dao kecil. Tiga murid sejati lainnya tidak mengatakan apa-apa, dan ekspresi mereka muram. Mereka ingin melihat bagaimana Ningki akan menghadapi tindakan ini. Secara logika, jika dia bisa menghancurkan harta karun dao semu, tidak ada alasan baginya untuk mati karena gerakan ini. Keterampilan membunuh kutukan naga hitam. Pei Kangol, kamu benar-benar menggunakan jurus mematikan. Saudara muda Ning berasal dari sekte yang sama. Apakah kamu tidak takut patriark akan menyalahkanmu? Ekspresi Ying Zheng Xuan berubah drastis saat dia berteriak pada Pei Kangol dengan marah. Di saat yang sama, dia sedikit bingung. Kekuatan fisik Ningki memang sangat kuat, namun budidayanya hanya pada tahap manusia abadi yang sempurna. Keterampilan membunuh kutukan naga hitam adalah teknik abadi tingkat 4 dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Penggunanya akan mendapat serangan balik yang sangat besar dari esensi darah, yang akan meningkatkan kekuatan teknik dan secara langsung melukai lawan dari dalam. Terus terang, itu adalah sejenis kutukan. Dengan kekuatan Pei Kangol, dia bisa membunuh orang dari jarak puluhan ribu mil. Jika dilemparkan oleh Dewa Emas, itu juga bisa membunuh orang tanpa meninggalkan jejak, meski jaraknya tidak jauh dari planet. Saudara dari sekte yang sama. Lelucon yang luar biasa. Saya seorang murid inti, dan dia hanyalah seorang murid yang menyapu lantai. Apa haknya dia memanggilku saudara? Dia bahkan menghancurkan artefak dauku. Aku sudah memberimu muka dengan membunuhnya menggunakan kutukan. Ying Zheng Xuan, jika kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku, aku akan mengekstrak jiwanya dan menekannya selama sepuluh ribu tahun. Kita lihat saja nanti. Pei Kangol berkata dengan kejam. Dengan itu, dia mengabaikan Ying Zheng Xuan dan memandang Ning Qi dengan senyum sinis. Garis merah yang muncul di tubuh Ning Qi membuktikan bahwa kekuatan skill pembunuh kutukan naga hitam telah memasuki tubuhnya. Selanjutnya, kulit Ning Qi akan terkelupas sepotong demi sepotong, dan tubuhnya akan meleleh. Akhirnya, jiwanya akan dilahap oleh naga hitam. Jika naga hitam tidak bisa melahap lawannya, Pei Kangol akan mendapat serangan balik kedua. Itulah mengapa keempat murid inti terkejut karena Pei Kangol akan menggunakan kutukan yang begitu kejam. Naga hitam tampaknya mempunyai pikirannya sendiri. Ia terbang mengelilingi Ning Qi, sesekali meliriknya, seolah sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, kulit Ning Qi yang terbuka sudah ditutupi dengan garis-garis merah, termasuk pipi dan matanya. Kekuatan khusus mendatangkan malapetaka di tubuh Ning Qi. Ning Qi menyalurkan seluruh Qi Abadi untuk menekannya, tetapi Qi Abadi masih jauh dari tandingan kekuatan ini. Ia terus-menerus dipukul mundur. Ketika Qi Abadi sepenuhnya kembali ke laut dan miliknya, tubuh Ning Qi akan diserang oleh kekuatan ini. Dengan kekuatan yang menyerang tubuhnya, satu-satunya hasil adalah kematian. Hah! Sudut mulut Pei Kangol hampir mencapai telinganya. Dia memandang Ning Qi dengan puas. Dia ingin menyaksikan Ning Qi perlahan mati kesakitan. Mereka yang terkena kutukan naga hitam akan menyaksikan tanpa daya saat daging mereka berjatuhan sepotong demi sepotong dan tubuh mereka meleleh sedikit demi sedikit. Ini adalah proses yang sangat menyakitkan bagi siapapun. Sudah 15 menit, kan? Jika anak ini benar-benar manusia abadi yang sempurna, dia akan mati dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas. Sepertinya dia memang menyembunyikan budidayanya. Mungkin dia memiliki konstitusi khusus, mirip dengan garis darah naga leluhur dari keluarga kerajaan Feng Lin. Bukankah Feng Lin Suan Guang kalah darinya? Garis keturunannya mungkin bahkan lebih tinggi daripada naga leluhur. Hei hei, aku tidak menyangka orang menarik seperti itu akan muncul di sekte hanya dalam beberapa dekade. Sayang sekali dia akan mati di tangan kakak muda Pei hari ini. Kempat murid inti memandang Ning Qi dengan senyum tipis saat mereka berkomunikasi melalui transmisi suara. Murid-murid puncak matahari emas, puncak sungai besar, dan puncak eliksir semuanya menatap ke arah Ning Qi, menantikan saat kematiannya. Mata Ying Zheng Suan berkilat penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membiarkan Ning Qi datang ke alam mistik abadi kuno bersamanya. Seolah merasakan bahwa Ning Qi tidak dapat bertahan lebih lama lagi, naga hitam berhenti dan mendekatkan kepalanya ke Ning Qi. Lidah menjulur dari mulutnya. Saat lidahnya menyentuh Ning Qi, cahaya perak menyala. Dengan keras, naga hitam berubah menjadi debu. Garis merah di tubuh Ning Qi menghilang. Di saat yang sama, Pei Kangel memuntahkan setegup darah. Kakinya menjadi lembut saat dia berlutut di tanah. 2342 Kutukan naga hitam kakak muda Pei gagal. Melihat penampilan junior broter Pei, reaksinya tidak ringan. Anak ini memang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Tingkat budidayanya tidak mungkin berada pada tahap keabadian duniawi yang sempurna. Mungkin dia sama dengan kamu dan aku, seorang dewa surgawi. Ekspresi keempat murid penerus lainnya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Murid sekte Suan Jian di belakang mereka melihat Pei Kangel menderita di bawah tangan Ning Qi satu demi satu. Keterkejutan di hati mereka tidak lagi bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka hanya bisa menatap kosong ke arah Ning Qi dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Kakak senior, ayo pergi. Ning Qi tersenyum pada Ying Zheng Suan, menatap Pei Kangel dengan acuh-ta'acuh, lalu berbalik dan pergi. Tadi, tato naga peraknya bergerak lagi. Naga hitam itu dibunuh oleh tato naga perak. Melihat ini, Ying Zheng Suan segera mengikutinya. Ayo pergi juga. Du Suening mengirimkan suaranya ke Murong Leling dan Lan Yu. Pei Kangel menatap punggung Ning Qi dengan sedikit kemarahan dan keterkejutan di matanya. Dia benar-benar ingin menghentikan Ning Qi, tetapi artefak sudodau miliknya telah dihancurkan dan bahkan kutukan naga hitam telah gagal. Dia memiliki rasa keraguan dan ketakutan yang mendalam terhadap kekuatan sejati Ning Qi. Pada akhirnya, Pei Kangel tidak memilih untuk bergerak dan menyaksikan Ning Qi dan yang lainnya menghilang dari pandangannya. Adik Pei, bagaimana lukamu? Apakah Anda ingin meninggalkan alam rahasia abadi kuno terlebih dahulu dan memulihkan diri sebelum masuk? Empat murid penerus lainnya berjalan ke sisi Pei Kangel dan salah satu dari mereka berkata dengan acuh-ta'acuh dengan sedikit ejekan di matanya. Tidak dibutuhkan. Pei Kangel mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Dia mengambil pil dan menelannya. Di depan semua orang, dia mulai menyembuhkan lukanya. Dia telah mengkonsumsi pil abadi penyembuhan kelas rendah kelas 3 yang dapat memulihkan 70% hingga 80% dari luka beratnya dalam waktu singkat. Saat ini, alam rahasia abadi kuno berada dalam kondisi tidak normal. Kapan saja, akan ada pil kuno dan artefak abadi kuno yang muncul. Jika dia melewatkan kesempatan ini, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Aku perlahan-lahan akan menyelesaikan masalah ini denganmu ketika aku kembali ke Sekte Suanjian. Pei Kangel berpikir dengan dingin. Sepanjang jalan, Du Suen Ning dan dua gadis lainnya diam-diam menilai Ningki. Seolah-olah mereka bertanya-tanya mengapa Ningki bisa mengalahkan Pei Kangel berulang kali dengan budidaya manusia abadi yang sempurna. Saudara muda Ning, Pei Kangel, dan Pei Yong berbeda. Meskipun kedua bersaudara itu lahir dari ibu yang sama, karakter Pei Kangel jauh lebih jahat dan keji. Saat dia menduduki peringkat sebagai murid sejati, ada seorang kakak laki-laki yang bakatnya sebanding dengan miliknya, tetapi kakak laki-laki senior itu tidak pernah kembali ke Suanjian setelah dia pergi menjalankan misi. Banyak orang di Sekte pedang curiga bahwa Pei Kangel lah yang melakukannya. Magang Junior, Saudara Ning, Anda harus berhati-hati. Ying Zheng Suan memandang Ningki dengan cemas. Du Suen Ning dan dua lainnya menganggup tanpa sadar, tapi kemudian berhenti tiba-tiba. Lagi pula, mereka tidak berhak membahas masalah murid penerus. Apakah leluhur tua tidak peduli dengan hal ini? Ningki berkata dengan ringan. Tidak ada bukti, itu hanya tebakan. Bahkan leluhur tua pun tidak bisa berkata apa-apa. Ying Zheng Suan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Sebelumnya, dia menerima serangan balasan dari teknik abadi itu dan menderita cedera yang cukup serius. Jika dia ingin menyerangku lagi, dia harus mempertimbangkannya kembali. Ningki tersenyum. Saat dia pergi, Pei Kangel tidak bergerak. Artinya Pei Kangel takut padanya dan tidak berani bertindak gegabuh. Tidak perlu memikirkan masalah ini untuk saat ini. Itu benar. Ying Zheng Suan tersenyum. Tempat rahasia abadi kuno sangat besar, setidaknya sepersepuluh dari seluruh Ying Su. Setelah penjelajahan bertahun-tahun, itu dibagi menjadi tiga bagian. Itu adalah makam abadi, makam pil, dan makam senjata. Di antara mereka, makam abadi adalah yang paling berbahaya. Racun iblis kuno juga berasal dari makam abadi. Pada awalnya, seseorang menemukan lengan iblis kuno di sana. Itu adalah hal yang paling dekat dengan zaman kuno yang ditemukan sejak tempat rahasia abadi kuno dibuka. Kemudian, lengan itu diambil oleh Sekte Yu King. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Sejak itu, anggota tubuh yang patah dengan berbagai ukuran sering muncul di makam abadi, tetapi bahkan yang paling lengkap pun tidak dapat dibandingkan dengan lengan iblis kuno. Adapun makam pil dan makam senjata, itu karena sebagian besar ramuan abadi kuno dan senjata abadi kuno ditemukan di dua tempat ini. Seiring berjalannya waktu, muncullah kedua nama ini. Kelompok Ningki berada di makam abadi, tempat paling berbahaya di tanah rahasia abadi kuno, tetapi juga tempat dengan peluang paling banyak. Itu buah Vermilion 100 tahun. Duswenning tiba-tiba berteriak kaget, dan kemudian dengan cepat bergegas ke arah tertentu. Di sana, ada batu biru besar dengan rumput hijau tumbuh di atasnya, dan tujuh atau delapan buah merah seukuran jari kelingking tergantung di atasnya. Bahaya Ekspresi Ying Zhengxuan berubah. Berdasarkan pengalaman dan intuisinya, dia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat berbahaya tersembunyi di bawah batu hijau. Murong leling dan siang lanyu yang hendak berlari, segera berhenti. Namun, Duswenning sepertinya hanya tertarik pada buah berwarna merah terang. Dia sama sekali tidak mendengar peringatan Ying Zhengxuan. Dia melompat ke atas batu hijau dengan gembira, siap memetik semua buah merah terang. Saat itu, aura yang sangat menakutkan datang dari bawah batu hijau. Tubuh Duswenning langsung menegang. Kalajengking seukuran telapak tangan muncul di depan Duswenning. Meski kecil, auranya membuat Duswenning tidak bisa bergerak. Kalajengking naga Kalajengking naga abadi bumi tingkat menengah. Ekspresi Ying Zhengxuan serius. Ekor kalajengking itu tidak biasa. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya adalah kepala naga, memperlihatkan taringnya. Bang! Batu hijau itu langsung hancur, dan kalajengking naga yang berdiri di atasnya juga hancur berkeping-keping. Ningki mengulurkan tangan dan mengambil buah merah terang dengan satu tangan dan Duswenning dengan tangan lainnya. Ning, kakak senior Ning, terima kasih, terima kasih. Duswenning masih dalam kondisi terguncang. Dia dengan cepat mengucapkan terima kasih kepada Ningki dengan tergagap. Dengan budidaya manusia abadi yang sempurna, dia akan mati tanpa bantuan Ningki. Meski racun di tubuh kalajengking naga tidak sekuat racun iblis kuno, namun jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi setidaknya bagi manusia abadi yang sempurna seperti dia, keduanya memiliki efek yang sama. Adik Du, aku sudah memperingatkanmu. Jika kamu bertindak sendiri lagi, kamu bisa pergi sendiri. Ying Zheng Xuan berjalan di depan mereka berdua dan menatap Duswenning dengan dingin. Wajah Duswenning memerah. Dia segera berkata, Kakak senior Ying, saya salah. Ambil. Ningki melirik buah merah terang di tangannya dan melemparkannya ke Duswenning. Duswenning terkejut dan menatap Ningki dengan heran. Meskipun dia pertama kali menemukan buah merah terang, Ningki lah yang membunuh kalajengking naga dan mendapatkan buah merah terang. Jika bukan karena Ningki, dia mungkin kehilangan nyawanya hari ini. Beraninya dia mengambil buah merah terang. Kakak senior Ning, aku tidak tahan. Duswenning menggelengkan kepalanya. Ying Zheng Xuan memandang Ningki dan Duswenning dan berkata, Saudara muda Ning menyuruhmu mengambilnya. Ambil saja. Ini, terima kasih, kakak senior Ning, kakak senior Ying. Wajah Duswenning memerah dan dia menundukkan kepalanya untuk berterima kasih kepada mereka. Ningki sudah memeriksanya. Apa yang disebut buah vermilion berumur 100 tahun dihitung di dunia abadi. Jika berada di dunia luar, seperti bintang surga tak berujung, energi spiritual tidak akan mencapai tingkat buah vermilion berusia 100 tahun ini tanpa ratusan ribu tahun. Namun, dibandingkan dengan buah-buahan yang didapat Ningki dari, Kolam Giok, di Istana Sungai Neter, buah-buahan berwarna merah terang ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Menurut standar dunia abadi, setidaknya ada buah vermilion berumur 110 ribu tahun di dalam tas interspatialnya. Ledakan. Semua orang melihat ke arah yang sama, hanya untuk melihat suara keras tiba-tiba datang dari sana, disertai aura familiar. Artefak Sudodao. Artefak Dao. Wajah Ying Zheng Xuan berubah. Ayo kita lihat. 2343 Ribuan mil jauhnya dari Ningki, Ying Zheng Xuan, dan yang lainnya, sebuah palu raksasa melayang di udara. Palu itu ditutupi rune kuno dan memancarkan aura kuno. Yang paling menarik perhatian adalah lengan patah yang memegang palu dengan erat. Lengannya sebesar gunung kecil. Itu sangat besar sehingga bisa dibayangkan betapa besar tubuhnya. Semua makhluk abadi yang terlalu dekat dengan palu akan diserang. Ledakan tadi disebabkan oleh serangan palu. Pada saat Ningki dan yang lainnya tiba, beberapa makhluk abadi telah dihancurkan menjadi daging cincang. Tanahnya dipenuhi kawah raksasa. Artefak Dao tingkat rendah. Ini adalah artefak Dao asli. Seseorang berseru. Para murid dari berbagai sekte berkerumun dan menatap palu itu dengan rakus. Pei Kangel dan yang lainnya ada di antara mereka. Aura yang dipancarkan palu itu ratusan kali lebih tebal dari artefak Sudodao milik Pei Kangel yang rusak. Ini cukup untuk membuktikan bahwa itu adalah artefak Dao tingkat rendah yang nyata. Hanya Dewa Mas Daluo yang berhak menggunakan harta Dharma tingkat ini. Wow, sepertinya ada banyak jejak Dao besar di atasnya. Bahkan di antara artefak Dao tingkat rendah, itu salah satu yang terbaik. Itu benar. Jika kita bisa mendapatkan artefak Dao ini, kita akan mampu mempertahankan diri kita sendiri bahkan melawan seorang kultifator abadi emas. Alam mistik abadi kuno telah aktif begitu lama. Yang muncul sebelumnya hanyalah harta abadi kuno yang tidak lengkap dan pil kuno. Kami bahkan tidak melihat satupun artefak Sudodao. Hem, murid warisan itu melirik ke arah Pei Kangel. Mungkin satu atau dua artefak Sudodao muncul, tapi artefak Dao tingkat rendah yang sebenarnya. Ini pertama kalinya kami melihatnya. Pei Kangel sepertinya tidak menyadari ejekan orang lain. Matanya tertuju pada palu raksasa itu, dan sedikit keserakahan muncul di matanya. Namun, dia tidak membiarkan keserakahan menguasai kepalanya. Yang sebenarnya membuat orang tidak berani bertindak gegabu pasti bukanlah palu raksasa itu, melainkan lengan yang memegangnya. Lengan makhluk abadi kuno. Para pengkhianat ini masih menimbulkan masalah setelah mereka mati. Mereka tidak pantas disebut abadi. Mereka seharusnya bersekongkol dengan setan-setan itu. Aku ingin tahu seberapa kuat makhluk abadi kuno ini ketika dia masih hidup. Mengapa kita tidak bergabung dan mengujinya? Mari kita tunggu dan lihat. Situasinya masih belum jelas. Tidak hanya ada murid sejati dari Sekte Suanjian, tetapi juga Sekte Angin dan Awan, Sekte Empat Arah, Sekte Kejujuran, Sekte Penghancur Gunung, dan Sekte Matahari yang mendalam. Selain lima murid sejati yang tidak lebih lemah dari Sekte Suanjian, ada juga lusinan murid sejati terkenal di Yingsu. Mereka memandang palu raksasa itu dengan keserakahan dan kewaspadaan. Matanya melihat sekeliling. Selain itu, beberapa dewa surgawi keliling yang bukan anggota Sekte manapun juga dapat memasuki alam rahasia abadi kuno setelah membayar sejumlah batu abadi karena tingkat budidaya mereka. Mereka tampaknya merupakan kelompok kecil, dan jumlahnya sekitar 20 hingga 30 orang. Omong-omong, dibandingkan dengan Sekte yang hanya memiliki 4 atau 5 murid sejati, mereka jauh lebih kuat. Ini karena kekuatan ini tidak bisa dianggap remeh. Saudara mudaning, ini adalah lengan yang ditinggalkan oleh dewa kuno. Tampaknya masih ada jejak spiritualitas yang tersisa di dalamnya. Jika ia mengendalikan artefak dao tingkat rendah ini, saya khawatir itu tidak akan mudah. Bagi semua orang di sini untuk merebutnya, sejumlah besar orang akan mati. Jika itu terjadi, semua orang akan bisa saling menahan. Bahkan tidak cukup untuk menjatuhkannya. Ying Zheng Xuan berkata secara telepati. Du Suening dan dua gadis lainnya memandang palu raksasa itu dengan iri. Mereka tahu bahwa artefak dao tingkat rendah pada akhirnya akan jatuh ke tangan murid atau Sekte sejati. Itu tidak akan pernah jatuh ke tangan murid Sekte dalam seperti mereka. Selain itu, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan lengan dewa kuno itu. Lengan makhluk abadi kuno, Ningqi melihat ke lengan yang memegang palu raksasa dan merasakan keakraban di hatinya. Dia menyentuh cincin ketuhanan abadi di jarinya. Karena cincin ini, dia memiliki identitas lain, penerus makhluk abadi kuno. Dari perasaan familiar ini, dia tahu bahwa lengan ini awalnya milik makhluk abadi kuno. Dari perasaan familiar ini, dia tahu bahwa pemilik lengan ini pastilah seorang dewa kuno. Perang besar antara dewa dan iblis telah berakhir sejak lama, namun anggota tubuh yang patah masih memiliki jejak spiritualitas. Pemiliknya pasti adalah dewa kuno yang menakjubkan, setidaknya keberadaannya di atas dewa emas Zenith Heaven. Sekte Suanjian, Sekte Matahari Yang Mendalam, Sekte Empat Arah, Sekte Kejujuran, Sekte Penghancur Gunung, mari bekerja sama untuk menekannya, dan kemudian kita akan membagi artefak dao ini. Murid sebenarnya dari Sekte Awan Angin tiba-tiba berkata, Pei Kangel dan yang lainnya mendengarnya dan saling memandang, tidak mengucapkan sepatah katapun. Tapi dari sisi Sekte Penghancur Gunung, ada seorang pria kuat yang tampak seperti raksasa kecil. Dia melirik Wind Cloud Sek dengan dingin. Bekerja sama. Setelah kami menekannya, saya khawatir artefak dao ini akan jatuh ke tangan Sekte Awan Angin Anda. Sekte Awan Anginmu mengirim sembilan murid sejati, sedangkan Sekte Penghancur Gunung hanya mengirimku. Rakyat. Sekte Matahari Yang Mendalam, Sekte Empat Arah, dan Sekte Kejujuran juga tidak mengirimkan banyak orang. Bersama. Orang kuat itu melihat ke arah Sekte Suanjian lagi. Kami bahkan tidak memiliki orang sebanyak Anda dan Sekte Suanjian. Bagaimana Anda mengharapkan kami untuk menekannya bersama Anda? Itu benar. Murid sejati dari Sekte Suanyang, Sekte Empat Arah, dan Sekte Kejujuran saling memandang dan mengangguk. Bekerja sama atau tersesat, Niu Heishi, karena kamu tahu bahwa Sekte Penghancur Gunungmu hanya mengirim satu orang, maka diamlah. Atau kami akan bekerja sama untuk menekanmu terlebih dahulu. Pei Kangel menatap pria kuat itu dengan dingin. Niu Heishi benar. Setelah menekan lengan abadi kuno ini, Sekte Suanjian dan Sekte Awan Angin mereka memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan palu. Pei Kangel baru saja menghancurkan artefak dau inferiornya oleh Ningki, jadi dia bertekad untuk mendapatkan artefak dau tingkat rendah yang sebenarnya ini. Melihat nada bicara Blackstone yang aneh, dia tentu saja tidak memiliki kesabaran untuk bernegosiasi dengannya dan langsung mencaci makinya. Pei Kangel, jika kamu punya nyali, datang dan tekan aku. Niu Heishi sangat marah. Semuanya, sekarang bukan waktunya bagi kita untuk berdebat. Cepat dan tekan lengan abadi kuno ini. Dengan kekuatan artefak daunya, menurutmu berapa lama alam rahasia abadi kuno dapat menahannya. Kekosongan di sekitarnya tidak lagi stabil. Seseorang dari Win Cloud Sek berbicara dengan jelas. Setelah itu, Niu Heishi dan Pei Kangel terdiam. Murid sejati lainnya memandang orang ini dengan sedikit ketakutan. Kemudian, mereka melihat sekeliling dengan cermat. Memang benar, kekosongan itu beriak. Itu tidak stabil seperti sebelumnya. Seolah-olah akan runtuh kapan saja. Seolah-olah itu akan runtuh kapan saja. Linghu Yuan Kiu, kultifasi Anda adalah yang terkuat di antara kami. Mengapa Anda tidak memberi tahu kami bagaimana kami harus bekerja sama? Saya tidak percaya apa yang orang lain katakan. Kata Niu Heishi kepada murid sejati Sekte Awan Angin. 2344. Bagaimana dengan ini? Linghu Yuan Kiu memandang dengan tenang ke arah kelompok Dewa Surgawi keliling. Item Dao bukanlah sesuatu yang bisa kamu miliki. Bahkan jika itu jatuh ke tanganmu, kamu tidak akan bisa mengambilnya. Lihat saja dari pinggir dan jangan ikut campur. Mengerti? Apa? Para Celestial Immortal keliling yang telah mengamati palu dengan rakus memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Kelompok pewaris Sekte ini sebenarnya ingin mereka menonton dari pinggir lapangan. Mereka tidak diizinkan untuk meletakkan tangan mereka pada item Dao. Itu terlalu berlebihan. Item Dao tingkat rendah seperti itu secara alami adalah milik siapapun yang mendapatkannya. Hak apa yang Anda miliki untuk menghentikan kami ikut campur? Salah satu Dewa Surgawi keliling mau tidak mau bertanya. Hanya karena kami adalah pewaris Sekte kami. Apakah menurutmu Dewa Emas di luar Sekte Angin dan Awan akan membiarkanmu pergi setelah mengambil item Dao ini? Jika Anda bahkan tidak bisa mengambilnya, mengapa menjadikan kami musuh? Linghu Yuan Kiu berkata dengan tenang. Hem. Para Celestial Immortal keliling saling bertukar pandang, wajah mereka pucat. Tapi perkataan Linghu Yuan Kiu masuk akal. Mereka bisa mengambil barang-barang biasa. Sekte sebesar Sekte Angin dan Awan tidak akan melakukan hal seperti membunuh dan merampok. Selama mereka bisa mengeluarkannya dari dunia rahasia, itu akan menjadi milik mereka. Bagaimanapun, mereka telah membayar sejumlah besar batu abadi untuk memasuki dunia rahasia. Tetapi jika itu adalah item Dao tingkat rendah yang bahkan didambakan oleh Dewa Emas, mereka tidak akan bisa mendapatkan lebih dari 10 zang dari pintu masuk dunia rahasia. Mereka akan segera ditekan oleh Dewa Emas dari Sekte Angin dan Awan karena mereka adalah Dewa Surgawi keliling tanpa dukungan atau dukungan. Jangan khawatir. Setelah kami menekan lengan yang ditinggalkan pengkhianat, kami tidak akan menganiaya Anda. Linghu Yuan Kiu berkata dengan tenang. Celestial Imortal keliling terlihat jauh lebih baik. Tidak peduli kompensasi apa yang akan diberikan Linghu Yuan Kiu kepada mereka, setidaknya kata-katanya tidak akan terlalu mempermalukan mereka. Kalau begitu kita akan melakukan apa yang dikatakan Saudara Linghu. Dewa Surgawi keliling menangkupkan tinju mereka dan mundur beberapa ratus zang, seolah-olah mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Salah satu Celestial Imortal tahap awal sepertinya melirik Ningki saat dia mundur. Ketika Ningki berbalik untuk melihat tatapan itu, dia tidak lagi tahu siapa pemiliknya. Pemilik tatapan tadi seharusnya adalah orang yang sama dengan yang sebelumnya. Tatapan Ningki berangsur-angsur menjadi serius. Paling tidak, dia yakin bahwa Dewa Surgawi tahap awal sedang mengawasinya dari bayang-bayang. Baiklah, sisanya ada di antara kita. Aku, Linghu Yuan Kiu, bersumpah kepada Dao Surgawi bahwa kita akan bekerja sama untuk menekan kelompok pengkhianat ini. Setelah itu, kita akan menggunakan metode yang adil untuk memutuskan kepemilikan artefak Dao ini. Linghu Yuan Kiu berkata sambil mengalihkan pandangannya ke Pei Kangel dan yang lainnya. Baiklah, aku percaya pada saudara Linghu. Niu Heishi mengangguk pelan. Kalau begitu, sudah beres. Kalau begitu mari kita bekerja sama untuk menekannya. Murid inti dari sekte lain juga mengangguk setuju. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat ini, mereka langsung menjadi gugup. Mungkin pertempuran yang sangat seru akan segera dimulai. Lengan makhluk abadi kuno memegang palu raksasa dan melayang diam-diam di udara. Ia tidak bergerak, seolah-olah selama tidak ada yang berani memprovokasi, ia tidak akan menganggap mereka sebagai musuh. Pergi. Linghu Yuan Kiu meraung dingin. Setelah ini, beberapa lusin murid inti segera mengeksekusi gerakan mereka masing-masing untuk menekan lengan dewa kuno. Mengaung. Semua orang sepertinya mendengar raungan marah. Lengan abadi kuno tidak memiliki mulut, jadi secara alami tidak bisa mengeluarkan raungan yang begitu marah. Sumber dari raungan kemarahan mungkin adalah bagian terakhir dari spiritualitas yang tersisa di lengan abadi kuno. Segala macam seni abadi menghujani lengan dewa kuno, sementara lengan itu mengayunkan palu raksasanya untuk bertemu dengan seni abadi. Ledakan. Hanya dengan satu serangan, Linghu Yuan Kiu dan yang lainnya memuntahkan setegup darah. Semua seni abadi mereka dihancurkan oleh palu raksasa dan menghilang ke udara. Namun, semua orang dapat dengan jelas merasakan aura lengan abadi kuno itu sedikit melemah setelah serangan ini. Spiritualitasnya akan segera hilang. Selama kita bertahan, kita pasti bisa menekannya. Suara Linghu Yuan Kiu terdengar lagi. Ningki dan yang lainnya sudah mundur jauh. Serangan dari kelompok dewa kuno dan Linghu Yuan Kiu sangat ganas. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan terjebak dalam gelombang kejut. Bahkan Ningki tidak akan mampu menahannya, apalagi yang lain. Dalam sekejap mata, hanya kelompok Linghu Yuan Kiu yang tersisa di medan perang. Lengan dewa kuno yang terus-menerus berjuang di tengah pengepungan mereka. Auranya semakin lemah. Saudara Mudaning, berdasarkan situasinya, tidak akan lama lagi harta karun dao ini jatuh ke tangan mereka, kata Ying Zheng Xuan. Meskipun ada sedikit rasa iri dalam nada bicaranya, itu tidak terlalu jelas. Baginya, tujuannya datang ke alam mistik abadi kuno adalah untuk mendapatkan segala jenis pil yang dapat meningkatkan umur seseorang. Adapun harta karun dao dan yang lainnya, dia hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ying Zheng Xuan tidak menyadari bahwa mata Ningki dipenuhi dengan niat membunuh. Itu tidak ditujukan pada lengan dewa kuno, tetapi pada Linghu Yuan Kiu dan yang lainnya. Tiba-tiba, pedang terbang-terbang seperti sambaran petir, menembus tubuh Ningki. Adegan ini mengejutkan Ying Zheng Xuan dan yang lainnya. Apakah ini gelombang kejut dari pertempuran itu? Tidak. Linghu Yuan Kiu dan yang lainnya tahu betapa kuatnya harta dao. Mereka tidak dapat menggunakan harta dharma mereka untuk melawannya, karena hal itu hanya akan merusak harta dharma mereka sendiri. Terlebih lagi, arah pedang terbang ini datang dari belakang mereka. Seseorang sedang menyergap Ningki, dan mereka ingin membunuhnya dalam satu pukulan. Pedang terbang itu memancarkan aura harta abadi tingkat tinggi. Untuk memiliki harta dharma tingkat seperti itu, seseorang setidaknya harus menjadi dewa duniawi atau bahkan dewa surgawi. Siapa yang ingin membunuh saudara muda Ning? Seseorang sedang menyergap kakak senior Ning, Ying Zheng Xuan, Du Suen Ning, dan dua gadis lainnya menoleh bersamaan, ingin melihat siapa pemilik pedang terbang itu. Murid-murid di dekatnya melihat pemandangan ini dan diam-diam mundur dari kejauhan. Pemandangan seperti itu sangat umum terjadi di alam mistik abadi kuno. Kebanyakan dari mereka adalah musuh yang ingin membalas dendam. Sasaran pedang terbang itu awalnya adalah kepala Ningki. Namun, saat benda itu memasuki tubuhnya, Ningki menggeser posisinya, menyebabkan benda itu menembus bahunya. Pada saat ini, aliran niat pedang yang tak ada habisnya mengalir deras ke tubuh Ningki, berniat menghancurkan vitalitasnya. Ningki tanpa ekspresi mengulurkan tangan untuk mengambil pedang terbang dan mengguncangnya. Pada saat berikutnya, pedang terbang tingkat tinggi langsung dihancurkan oleh Ningki. Luka di tubuh Ningki juga sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di kejauhan, sepasang mata setan bertemu dengan mata Ningki di tengah kerumunan kultifator keliling. Ada bekas darah di sudut mulutnya. 2345 Ying Zheng Xuan mengikuti pandangan Ningki dan melihat surga abadi yang bergerak. Dia sedikit terkejut. Surga abadi yang nakal benar-benar berani menyerang murid sekte Suan Jian. Mungkinkah karena Ningki mengenakan seragam murid sekte Suan Jian sehingga pihak lain punya nyali? Du Suening dan dua gadis lainnya juga menemukan surga abadi, dan sedikit kebingungan melintas di mata mereka. Pada saat ini, pihak lain hanya melihat ke arah Ningki, dan tidak melakukan gerakan lebih jauh. Mereka tahu bahwa pihak lain tidak berani menyerang dengan berani karena Pei Kangel dan murid penerus sekte Suan Jian lainnya hadir. Tangan! Junior Apprentice Brother Ning, apakah kamu kenal orang ini? Ying Zheng Xuan memandang Ningki dan mengirimkan pesan. Dia berpikir bahwa orang ini mungkin adalah musuh Ningki dan kebetulan bertemu dengannya di alam mistik abadi kuno. Saya tidak kenal dia, Ningki memiliki sedikit keraguan di matanya. Sejak dia memasuki alam mistik abadi kuno, dia telah mengawasinya. Baru saja, dia bahkan meliriknya. Segera setelah itu, dia membunuhnya. Dia tidak tampak seperti orang gila tanpa tujuan. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang pembunuh. Namun, siapa yang akan menyewa pembunuh surgawi abadi untuk membunuhnya? Ning! Ki tidak bisa memikirkan apapun, bukan karena dia tidak punya target, tapi karena dia punya terlalu banyak target. Murid sekte dalam dan luar yang telah dia sakiti di sekte Suanjian, dan bahkan murid sejati, semuanya bisa melakukan hal seperti itu. Uncak Ramuan, uncak Matahari Emas, uncak Dajiang. Bahkan Yetian, Ye Rulong, dan Jiangkun menjadi tersangka. Memikirkan hal ini, Ningki menyampaikan kepada dewa surgawi, siapa yang menyuruhmu membunuhku? Tidak siapa-siapa, aku hanya tidak menyukaimu. Suara Celestial Imortal agak serak. Kamu ingin membunuhku karena kamu tidak menyukaiku. Apa menurutmu aku berumur tiga tahun? Apakah Anda percaya bahwa saya tidak akan berteriak sekarang dan membiarkan murid sekte yang sebenarnya menekan Anda? Ningki mencibir dan mengirimkan suaranya. Akibatnya, begitu dia selesai berbicara, pihak lain melintas dan dengan tegas meninggalkan tempat itu. Ekspresi Ningki menjadi semakin serius. Dia dapat melihat bahwa pihak lain tidak akan menyerah begitu saja dan pasti akan menunggu kesempatan untuk bertindak dalam kegelapan. Junior Apprentice Brother Ning, orang ini telah pergi. Ying Zheng Xuan menghela nafas lega. Kakak senior, kalian harus berhati-hati. Mereka tidak memiliki niat baik. Ningki mengingatkan. Mengingat basis budidayanya saat ini, pada dasarnya mustahil bagi Dewa Surgawi untuk membunuhnya dalam satu serangan. Oleh karena itu, bahkan jika Dewa Surgawi itu menyerang lagi, Ningki masih dapat bertahan melawannya untuk sementara waktu dan masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Ying Zheng Xuan dan yang lainnya tidak akan mampu melakukannya. Jika Dewa Surgawi itu menyerang mereka, dia pasti bisa membunuh mereka dalam satu serangan. Di dalam, Ying Zheng Xuan menganggup dengan sungguh-sungguh. Saat dia hendak berbicara, pertarungan berubah drastis lagi. Palu raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan aura dingin. Ratusan tanda coklat kekuningan muncul di sekitar palu raksasa seperti ular, memanjang hingga ke lengan Dewa Kuno. Lebih dari seratus jejak jalan agung. Linghu Yuan Kiu dan yang lainnya terkejut. Setelah itu, lengan Dewa Kuno mengayunkan palu raksasanya ke murid inti terdekat. Itu adalah dao agung sungai gunung. Ini sangat kuat, hati-hati. Cahaya cemerlang melintas di mata Linghu Yuan Kiu. Dengan suara gemuruh yang keras, dia mundur beberapa ratus meter ke belakang. Sudah terlambat bagi murid inti untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Senjata abadi pertahanan dari berbagai tingkatan muncul di tubuh mereka. Namun, ketika senjata abadi ini terkena palu raksasa, mereka langsung hancur. Setelah itu, palu raksasa itu mendarat di tubuh mereka. Para murid inti dari sekte angin dan awan hanya punya waktu untuk mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Namun, murid sejati dari sekte matahari yang mendalam hanya punya waktu untuk menjerit sebelum tubuhnya hancur berkeping-keping dan jiwanya hancur. Pada saat ini, lengan Dewa Kuno sedang memegang palu raksasa. Auranya beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat pertama kali lahir. Kaka senior. Adik laki-laki. Murid inti dari sekte angin dan awan dan sekte matahari yang mendalam tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wajah mereka pucat. Seorang murid inti yang bermartabat terbunuh begitu saja. Lengan pemberontak ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Semuanya, jangan melawannya secara langsung. Habiskan sampai mati. Setelah melihat murid inti dari sekte angin dan awan dihancurkan sampai mati oleh palu raksasa, ekspresi Linghu Yuan Q sedikit berubah. Lalu, dia dengan tenang mengingatkan orang banyak. Lengan Dewa Kuno beralih dari mode pertahanan pasif ke mode serangan aktif, menghantam murid inti di sekitarnya dengan gila-gilaan. Dengan pengingat Linghu Yuan Q dan aura menakutkan dari palu raksasa, tidak ada murid inti yang memilih untuk melawannya secara langsung. Pada dasarnya, mereka memilih menghindar. Tentu saja. Aura Lengan Dewa Kuno menurun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kecepatan mengayunkan palu raksasa juga melambat secara signifikan. Mungkin apa yang dikatakan Linghu Yuan Q benar. Lengan Dewa Kuno sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Oleh karena itu, ketika ia tidak lagi menyerang murid inti, tetapi murid biasa dari sekte terdekat, situasinya langsung menjadi kacau dan tidak terkendali. Lusinan murid sekte dalam dan luar bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka dihancurkan sampai mati oleh palu Dewa Kuno. Melihat ini, beberapa murid di dekatnya merasakan kaki mereka menjadi lunak dan tidak bisa bergerak. Beberapa lari dengan cepat, mereka yang tidak bisa bergerak secara alami mati di bawah palu. Para murid inti melihat adik laki-laki mereka sendiri dikejar oleh Lengan Dewa Kuno, tetapi mereka tidak dapat membantu. Mereka tidak berani mendekati Lengan Dewa Kuno dan hanya bisa menunggu spiritualitasnya habis. Berlari. Suara Linghu Yuan Qiu meledak di atas kepala mereka seperti guntur. Bahkan tanpa dia mengatakannya, semua orang tahu logika ini. Sangat disayangkan bahwa mereka yang menjadi sasaran Lengan Dewa Kuno pada dasarnya tidak bisa lepas dari nasib dibunuh. Ini karena kecepatan mereka terlalu lambat dibandingkan dengan Lengan Dewa Kuno. Pergi. Melihat Lengan Dewa Kuno terbang ke arahnya, Ningki tidak yakin apakah Lengan itu dapat mengenali identitasnya sebagai keturunan Dewa Kuno. Terlebih lagi, Ying Zheng Xuan dan yang lainnya pasti akan menjadi sasarannya. Oleh karena itu, dia menarik mereka dan menjauh dari jangkauan serangan Lengan Dewa Kuno. Kemudian, beberapa teriakan terdengar. Sekelompok murid sekte lainnya yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu meninggal. Tidak buruk membiarkan orang-orang ini menghonsumsi spiritualitas Lengan Dewa Kuno. Di kejauhan, Pei Kangel dan murid sejati sekte suanjian lainnya berdiri bersama dan menyaksikan pemandangan ini dengan dingin. Murid cerdas dari sekte suanjian telah berlari di belakang mereka. Selain Pei Kangel, murid sekte sejati lainnya pada dasarnya sama. Mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan ekspresi serius. Anak ini juga ada di sini. Pei Kangel tiba-tiba melihat sosok Ningki dan yang lainnya. Matanya bergerak sedikit. Pada saat ini, Lengan Dewa Kuno masih berada jauh dari Ningki dan yang lainnya. Saat pikiran Pei Kangel melintas, memikirkan tentang bagaimana mengarahkan Lengan Dewa Kuno ke arah Ningki dan menggunakannya untuk membantunya melampiaskan amarahnya, matanya tiba-tiba tertuju pada kehampaan seratus kaki di belakang Ningki dan yang lainnya. Murid sekte biasa mungkin tidak dapat menemukan apapun, tetapi dia menemukannya. Seni suci tingkat kedua klan abadi, Mata Naga Merah, dapat dengan jelas melihat bahwa ada Dewa Surga tahap awal di udara, menatap tajam ke punggung Ningki. 2346 Ah! Dalam waktu kurang dari 10 menit, pemandangan di sekitarnya menjadi seperti hari kiamat. Hutan telah lama hancur menjadi reruntuhan oleh palu raksasa yang dipegang oleh Lengan Abadi Kuno. Tanahnya penuh lubang besar dan kecil. Setiap lubang memiliki bekas darah di dalamnya. Adapun mayatnya, mereka mati di bawah palu raksasa. Apapun di bawah itu pada dasarnya akan berubah menjadi abu, tidak meninggalkan mayat. Saudara muda Ning, aura Lengan Abadi Kuno sudah sangat lemah. Saya pikir tidak akan lama lagi para murid warisan akan menekannya. Ying Zheng Xuan berkata dengan ringan. Aku ingin tahu siapa yang cukup beruntung mendapatkan artefak Dao ini. Du Suening berkata dengan iri. Murong Leling dan Siang Lanyu memandang lengan Dewa Kuno dengan iri. Sayangnya, mereka bahkan bukan Dewa Bumi. Tidak peduli apa, artefak Dao ini tidak akan jatuh ke tangan manusia abadi. Selain itu, dengan budidaya manusia abadi, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menyempurnakan artefak Dao. Seperti yang dikatakan Ying Zheng Xuan, gerakan lengan makhluk abadi kuno itu telah melambat. Banyak makhluk yang seharusnya mati berhasil melarikan diri dan kini menyaksikan dari jauh dengan ketakutan. Sudah hampir waktunya. Cahaya tajam melintas di mata Ling Hu Yuan Qiu. Satu demi satu, murid sejati lainnya memperlihatkan ekspresi keserakahan dan mulai menilai satu sama lain. Meski berasal dari sekte yang sama, mereka sepertinya berpotensi menjadi musuh. Saat murid inti sedang menunggu sisa spiritualitas di lengan abadi kuno menghilang, sesosok tubuh telah muncul di belakang Ning Qi. Ki abadi yang tak terbatas terkondensasi menjadi kepalan besar yang mendarat di tubuh Ning Qi. Ning Qi tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Ke arah lengan dewa kuno. Ying Zheng Xuan dan tiga wanita lainnya tercengang, seolah-olah mereka belum pulih dari keterkejutannya. Itu adalah dewa surgawi keliling. Ying Zheng Xuan berbalik dengan marah. Namun, pihak lain sepertinya menyembunyikan dirinya lagi setelah melancarkan serangan itu. Dengan kultivasi Ying Zheng Xuan, dia tidak dapat menemukan posisinya sama sekali. Dia akhirnya mengambil tindakan. Sudut bibir Pei Kangel sedikit melengkung saat dia menatap Ning Qi dengan sombong. Meskipun serangan lawannya tidak membunuh Ning Qi, Ning Qi pasti akan terbunuh oleh lengan abadi kuno itu. Dengan cara ini, akan mudah baginya untuk kembali ke sekte tersebut. Kalau tidak, jika seseorang ingin memfitnahnya, dia mungkin harus membuang banyak kata. Siapa itu? Pembalasan dendam. Tatapan para ahli waris tertuju pada Ning Qi, ekspresi mereka agak aneh. Namun, mereka tidak melakukan apapun. Mereka hanya menatap Ning Qi dengan acuh tak acuh. Di mata mereka, Ning Qi sudah mati. Jika itu adalah Celestial Imortal, mereka akan memilih untuk bertindak untuk mencegah orang lain agar tidak mau tunduk. Dia dirampok. Itu Ning Bei Xuan. Ketika murid sekte Suan Jian di belakang Pei Kangel dan empat lainnya melihat Ning Qi, mereka langsung bereaksi dengan ekspresi berbeda. Di antara mereka, murid dalam dan luar dari Dan Peak, Golden Sun Peak, dan Da Jiang Peak sangat terkejut. Kakak senior Ning dalam bahaya. Siang Blue Rain berteriak ketakutan. Matanya menunjukkan sedikit keengganan. Dia menoleh, seolah dia tidak ingin melihat Ning Qi dihancurkan menjadi daging cincang oleh palu raksasa. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menyerang murid sekte Suan Jian ku, puncak kurangnya bulanku pasti tidak akan melepaskanmu. Keberadaan di belakangmu juga tidak bisa lepas. Ying Zheng Xuan mengertakan gigi dan berteriak pada kekosongan di belakangnya. Dia sangat marah. Oh, jadi dia adalah murid sekte Suan Jian, tapi melihat pakaiannya. Oh, murid penyapu. Bahkan seorang murid besar telah datang ke alam rahasia abadi kuno. Setelah mendengar teriakan dingin Ying Zheng Xuan, sedikit rasa ingin tahu muncul di mata Niu Heishi, dan dia bergumam dengan suara yang aneh. Hahaha, beraninya kamu melukai murid keluarga Yuanku. Hari ini, kamu akan mati. Jauh dari sana, seorang pria parubaya melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan tawa liar di dalam hatinya. Dia adalah ayah Yuan Long, Yuan Lai. Meskipun kepala keluarga Yuan telah memperingatkannya untuk tidak mengambil tindakan secara pribadi, dan akan lebih baik jika dia tidak muncul di sekitar Ningki untuk mencegah orang lain menangkapnya, Yuan Lai masih ingin melihat Ningki mati bersamanya. Mata. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Dalam sekejap mata, Ningki sudah terbang tepat di bawah lengan Dewa Kuno. Selama lengan Dewa Kuno memukulnya dengan ringan, dia akan menjadi abu. Ada luka yang dalam di punggung Ningki. Hal ini disebabkan oleh tinju raksasa lawan yang terkondensasi dari Immortal Ki. Ningki telah kehilangan sebagian besar poin nyawanya. Jika serangan seperti itu menimpannya tujuh atau delapan kali berturut-turut, poin nyawanya pasti akan habis. Pada saat ini, lengan Dewa Kuno terayun ke bawah, dan palu raksasa yang berisi dao besar dari ratusan gunung dan sungai hendak mendarat di kepala Ningki. Melihat ini, kebanyakan orang tidak berekspresi. Bagaimanapun, banyak orang yang mati di bawah tangan palu raksasa hari ini. Bahkan sekte angin dan awan serta sekte matahari mistik telah kehilangan murid langsung mereka. Ningki hanyalah lingkaran penuh manusia abadi, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mati! Sudut mulut Pei Kangel melengkung. Namun saat berikutnya, senyumannya membeku. Ketika palu raksasa itu berada satu inci dari kepala Ningki, tiba-tiba ia berhenti, dan tidak melanjutkan serangannya. Adegan ini mengejutkan semua murid langsung, kultifator nakal, dan murid sekte biasa. Mungkinkah spiritualitas lengan Dewa Kuno telah habis sepenuhnya? Sesosok muncul di kejauhan dan menatap Ningki dengan kaget. Anak ini masih belum mati. Matanya dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mengambil risiko ditemukan oleh murid langsung dan membunuh Ningki dengan beberapa pukulan lagi. Sekarang, jika dia menyerang lagi, dia takut Pei Kangel dan yang lainnya akan menghentikannya. Di kejauhan, ekspresi Yuan Lai persis sama dengan pembunuh surga abadi awal. Dia memandang Ningki dengan kaget, dan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Abadi Kuno. Anggota sebuah suku. Sebuah suara keras terdengar di benak Ningki. Suara itu bukan laki-laki atau perempuan, dan terdengar agak aneh. Kemudian, sebelum Ningki bisa bereaksi, lengan Dewa Kuno tiba-tiba menghilang ke udara. Palu raksasa itu jatuh, dan Ningki kebetulan menangkapnya. Seperti yang diharapkan, spiritualitas telah hilang. Para murid langsung saling memandang dan menyadari sesuatu. Mereka berpikir bahwa lengan Dewa Kuno telah melalui pertempuran yang panjang, dan spiritualitas yang tersisa di lengan itu telah menghilang, itulah sebabnya lengan itu tidak membunuh Ningki. Bocah botak, serahkan senjata Dewa pada kami. Niu Heishi menunjuk ke arah Ningki dan berteriak. Begitu dia mengatakan ini, semua orang sadar. Senjata Dewa yang diperebutkan oleh para murid langsung sepertinya telah jatuh ke tangan. Manusia abadi. Swosh, swosh, swosh. Banyak tatapan tertuju pada Ningki secara bersamaan, dan tatapan mereka sedikit aneh. Tidak ada rasa iri atau cemburu di mata mereka. Sejauh yang mereka tahu, Ningki tidak akan pernah menjadi pemilik artefak Dao ini. Pada akhirnya, artefak Dao akan jatuh ke tangan berbagai murid elit, dan kemudian mereka dapat membaginya di antara mereka sendiri atau merebutnya. Ningki mengabaikan Niu Heishi dan melihat ke belakang Ying Zheng Xuan dan gadis-gadis lainnya, bertemu dengan tatapan Dewa Surga yang telah menyerangnya. Apa yang dia coba lakukan? 2347 Orang ini, dia benar-benar bisa menggunakan artefak Dao ini. Pei Kangel menatap Ningki dengan tidak percaya. Palu raksasa di tangan Ningki sekali lagi ditutupi dengan ratusan garis kuning. Garis-garis ini adalah Dao Agung Pegunungan dan Sungai. Mereka sudah menyebar dari gagang palu raksasa ke lengan Ningki. Pada saat yang sama, palu raksasa itu meletus dengan aura yang bahkan lebih menakutkan daripada saat pertama kali dikendalikan oleh lengan Dewa Kuno. Aura yang lebih menakutkan. Mustahil. Dia bahkan tidak memperbaikinya. Mata Linghu Yuan Kiu dipenuhi keheranan. Artefak Dao memerlukan setidaknya beberapa ratus tahun pemurnian oleh kami para Dewa Surgawi untuk dapat menggunakannya, bukan? Bagaimana anak ini bisa menggunakannya saat dia mengambilnya? Mungkinkah artefak Dao ini begitu istimewa sehingga tidak perlu disempurnakan? Murid sejati dari sekte besar menatap Ningki dengan kaget. Pada saat yang sama, perasaan tidak menyenangkan muncul di hati mereka. Anggota tubuh Dewa Kuno yang patah sudah bisa membuat palu raksasa itu menunjukkan kekuatan luar biasa, menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain menghindar. Jika manusia abadi ini benar-benar bisa menggunakan artefak Dao ini, bukankah dia akan lebih kuat dari anggota tubuh Dewa Kuno yang patah? Mata Ying Zheng Xuan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ningki tidak hanya tidak mati di bawah palu raksasa pada saat terakhir, dia bahkan mendapatkan palu raksasa itu. Oh tidak, Celestial Immortal tahap awal menyaksikan palu raksasa itu jatuh menimpa kepalanya. Matanya dipenuhi ketakutan. Kemudian, dia menunjukkan semua kartu truf pertahanannya dalam sekejap. Ada perisai dan pelindung, semuanya merupakan artefak abadi dengan kualitas yang layak. Namun, harta Dharma pertahanan ini sama rapuhnya dengan tahu di depan palu raksasa. Itu rapuh seperti tahu, hancur total seperti ranting yang layu. Ledakan. Palu raksasa itu mendarat dengan keras di tanah dengan suara keras. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang. Para pemuja langit di sekitarnya dan para Celestial Immortal yang nakal semuanya memandang Ningki dengan sungguh-sungguh. Pukulan tadi telah menegaskan hati mereka bahwa Ningki memang bisa menggunakan artefak dao ini. Orang ini sepertinya adalah murid dari Sekte Suanjian. Aku ingin tahu apakah dia bisa meninggalkan tempat ini dengan artefak kelas rendah ini. Apakah kamu memperhatikan pakaiannya? Dia hanya seorang murid yang menyapu lantai. Mengapa murid sejati dari Sekte Suanjian membiarkan dia mengambil artefak dao? Tapi dia ditakdirkan untuk menghasilkan banyak uang hari ini. Murid-murid sejati itu tidak akan menganiaya dia. Hmm. Orang yang baru saja dikalahkan sepertinya adalah seorang celestial imortal dari Tai Sui Land. Chen Ligang sering muncul di jalur Tai Sui untuk melakukan suatu bisnis. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di alam rahasia abadi kuno. Dilihat dari serangan diam-diam tadi, kemungkinan besar Chen Ligang lah yang melakukannya. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyerang sekei imortal tahap awal saat dia mendapatkan harta karun dao. Petik 2 Seorang dewa surgawi awal yang bermartabat menyergap manusia abadi lingkaran besar. Siapa yang disinggung oleh murid Sekte Suanjian itu? Seseorang benar-benar mengundang surga abadi tahap awal untuk membunuhnya. Aku ingin tahu apakah Chen Ligang masih hidup setelah ini. Ningki perlahan mengangkat palu raksasa itu. Mereka yang bermata tajam telah melihat tubuh bengkok Chen Ligang tergeletak di tanah. Dia tidak langsung terbunuh oleh palu raksasa itu, tapi lukanya seharusnya sangat serius. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak bisa bergerak. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu membunuhku? Ningki memandang Chen Ligang dengan acuh-ta'acuh. Chen Ligang membuka matanya dengan susah payah. Ada sedikit ketakutan di matanya. Pada saat itu, dia mengira dia akan mati. Tanpa menunggu dia berbicara, Pei Kangel dan murid penerus lainnya perlahan-lahan mendekati Ningki. Saudara mudaning, artefak dao ini terlalu berbahaya di tanganmu. Mengapa kamu tidak memberikannya padaku dulu? Pei Kangel berkata sambil tersenyum paksa. Pei Kangel, Sekte Suanjianmu ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Kami sepakat bahwa kami akan mendistribusikannya secara adil. Niu Heishi berkata dengan marah. Jangan khawatir, ini tentu saja merupakan distribusi yang adil. Linghu Yuan Kiu tertawa ringan, lalu memandang Ningki, adik, berikan artefak dao kepada kami. Apa yang kamu inginkan, kamu dapat membawanya sekarang. Kamu tahu sendiri, kamu tidak dapat mengambil artefak dao ini. Ningki mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Pei Kangel, lalu ke Linghu Yuan Kiu. Kemudian, di bawah tatapan heran semua orang, Ningki menoleh, menunduk, dan menatap Chen Ligang, bicaralah, siapa yang menyuruhmu membunuhku. Di kejauhan, saat Yuan Lai melihat pemandangan ini, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Ekspresinya sangat jelek. Terlepas dari apakah Chen Ligang akan menjualnya atau tidak, dia harus menyampaikan informasi ini kembali kepada keluarganya terlebih dahulu, dan membiarkan kepala keluarga Yuan memikirkan cara untuk menghadapinya. Karena dia berpikir jika Dewa Langit bergerak, itu akan sangat mudah, jadi ketika dia mengundang Chen Ligang, dia tidak sengaja menyembunyikan identitasnya. Batuk, batuk, tidak ada yang menyuruhku membunuhmu, kamu salah paham, adik kecil. Chen Ligang melirik Pei Kangel dan yang lainnya, lalu tersenyum pada Ningki. Mungkin karena lukanya yang parah, dia batuk dua suap darah saat berbicara. Hei, nak, apa kamu tidak mendengar apa yang kami katakan? Niu Heishi mengerutkan kening. Pei Kangel, ini adalah murid Sekte Suanjianmu, kamu tidak peduli. Anda bisa menjadi sombong setelah mengambil artefak Dao. Anda bahkan tidak mendengarkan kata-kata kakak senior Linghu. Seorang murid langsung dari Sekte Angin dan Awan memandang Ningki dengan dingin, lalu mencibir ke arah Pei Kangel dan yang lainnya. Ning Bei Suan, jangan menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Pei Kangel berkata dengan dingin. Jika kamu punya nyali, datanglah dan mati. Ningki tiba-tiba melambaikan palu raksasanya dan mengarahkannya ke Pei Kangel. Tindakan ini menyebabkan murid sejati di sekitarnya yang perlahan mendekat tanpa sadar mundur seratus meter. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa Ningki tidak berniat menyerang. Semua orang saling memandang dengan canggung. Rasa malu mereka berubah menjadi kemarahan. Bagaimanapun, mereka semua adalah dewa surga. Tapi sekarang, murid langsung ditakuti sampai sejauh ini oleh lingkaran penuh manusia abadi. Itu benar-benar memalukan. Anda. Pei Kangel sangat marah. Ledakan. Ningki tiba-tiba mengayunkan palunya ke belakang, mendarat di Chenligang. Dia ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi ditemukan oleh Ningki. Mountain River Dao pada palu raksasa awalnya memiliki atribut kekuatan dan bekerja dengan baik dengan kekuatan fisik Ningki. Saat dia mengayunkannya, kekuatan yang dihasilkan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Jika Ningki menggunakan kekuatan penuhnya, dua ayunan itu saja sudah cukup untuk membunuh Dewa Langit awal biasa. Orang bisa melihat betapa pentingnya artefak Dao bagi kekuatan tempur abadi. Semuanya, mari kita tunggu sampai anak ini selesai menangani masalah ini dulu. Dia tidak akan mendengarkan apapun yang kamu katakan sekarang. Suara Linghu Yuan Qi terdengar di telinga para murid langsung. Mereka saling berpandangan, lalu terdiam, termasuk Pei Kangel yang geram. Dia mengangkat palu raksasa itu. Tubuh bagian bawah Chen Ligang telah dihancurkan menjadi daging cincang, dan tubuh bagian atasnya bahkan lebih bengkok dari sebelumnya. Lukanya sangat parah. Bicaralah, siapa yang memintamu membunuhku? Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak bicara, aku akan mengubahmu menjadi abu dengan palu berikutnya. Ningki memandang Chen Ligang dengan dingin dan berkata, Kamu benar-benar tidak akan membunuhku jika aku berbicara. Chen Ligang berbicara dengan susah payah, ketakutan di matanya sangat tebal. Kamu tidak punya ruang untuk tawar-menawar. Jika aku merasa kamu berbohong, aku akan membunuhmu dengan paluku terlepas dari apakah kamu berbicara atau tidak. Ningki berkata dengan tenang. 2.348 Keluarga Yuan Sebelum Pei Kangel dan murid sejati lainnya dapat bereaksi, wajah murid puncak daji yang di belakang mereka berangsur-angsur menjadi aneh. Mereka saling memandang, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu di mata satu sama lain. Keluarga Yuan, keluarga Tai Sui Len Yuan Tidak diketahui kapan Ying Zheng Suan tiba di sisi Ningki. Ketika dia mendengar Chen Ligang menyebut keluarga Yuan, dia berpikir sejenak dan tiba-tiba bereaksi. Ekspresinya jelek. Benar, itu keluarga Tai Sui Len Yuan. Mereka mengundangku untuk membunuhmu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Aku hanya melakukan pekerjaanku demi uang. Biarkan aku pergi. Chen Ligang menganggup dengan cepat. Keluarga Tai Sui Len Yuan adalah keluarga asal Yuan Long. Ying Zheng Suan memandang Ningki. Iya. Ningki menganggup ringan dan sebuah wajah muncul di benaknya. Karena Yuan Long telah menggunakan racun iblis kuno untuk menyelinap ke orang lain selama kompetisi besar sekte, masuk akal jika keluarganya akan mempekerjakan seseorang untuk membalaskan dendamnya. Bagaimanapun juga, jenis orang yang dibesarkan, jenis orang yang dibesarkan. Keluarga Tai Sui Len Yuan tampaknya memiliki murid di sekte Suan Jian. Jadi ini perselisihan internal. He he, Pei Kangel, sekte Suan Jianmu sangat menarik. Lupakan perselisihan internal, Anda bahkan meminta surga abadi untuk menyelinap menyerang murid penyapu. Niu Heishi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Pei Kangel dengan mengejek. Puncak Da Jiang memiliki murid batin bernama Yuan Long. Dia memiliki potensi yang baik dan memiliki kesempatan untuk menjadi murid sejati, tapi ku dengar dia dilumpuhkan oleh anak ini. Sekarang, dia hanyalah seorang earth immortal awal. Pei Kangel mengirimkan suaranya ke empat murid sejati lainnya. Hal ini juga diberitahukan kepadanya oleh murid sekte dalam puncak Da Jiang. Jika bukan karena Ye Rulong dan Jiang Kun, Pei Kangel tidak akan menyerang Ningqi dengan mudah. Pada akhirnya, dia bahkan menghancurkan artefak Dao. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Biarkan aku pergi. Chen Ligang memandang Ningqi dengan ketakutan. Faktanya, dia takut dengan palu raksasa di tangan Ningqi. Ada satu hal lagi yang tidak kamu ceritakan padaku. Siapa keluarga Yuan yang mengundangmu? Ningqi tersenyum. Yuan bohong. Putranya, Yuan Long, adalah murid dalam puncak Da Jiang Anda. Bisakah saya pergi sekarang? Chen Ligang mengatakan semuanya sekaligus. Silahkan pergi. Ningqi mengangguk ringan. Kemudian, palu raksasa itu jatuh. Kamu tidak tahu malu. Chen Ligang menjadi pucat karena ketakutan. Dia hanya punya waktu untuk mengeluarkan raungan yang sangat kesal sebelum dia dihancurkan dengan kejam oleh palu raksasa itu. Ledakan, 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 ledakan. Ningqi mengayunkan palunya lagi dan lagi, seolah-olah dia takut dia tidak akan mampu menghancurkan Chen Ligang sampai mati. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia menghancurkan Chen Ligang, tetapi ketika semua murid di sekitarnya memandangnya dengan ketakutan, Ningqi akhirnya berhenti. Dia memindai area itu dengan divine sense-nya, tetapi Chen Ligang telah menghilang tanpa jejak. Bahkan segumpal jiwanya pun tidak berhasil lolos. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh surga abadi tahap awal. Ding, selamat kepada tuan rumah yang telah memperoleh satu poin prestasi. Ding, menara Merit Dragon Slying Mall dibuka, kemajuan, satu persen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh dua juta kristal pembunuh naga. Poin prestasi, menara prestasi. Ningqi sedikit terkejut. Mereka sudah berada di dunia abadi, tetapi sistemnya masih memiliki fungsi baru. Mungkinkah membunuh Chen Ligang, yang dua peringkat lebih tinggi darinya, telah memicu beberapa atribut tersembunyi dari sistem. Dia mengamati area itu dengan divine sense-nya dan menemukan bahwa memang ada menara Merit di Mall Pembantaian Naga. Namun masih belum tuntas dan progresnya baru satu persen. Di jendela statistiknya, ada poin pencapaian tambahan di bawah kristal pembunuh naga. Saat ini berada di satu poin. Chen Ligang mati di tangan manusia abadi ini. Siapa sangka dia akan mati di tangan manusia abadi yang sempurna? Dia telah mendominasi jalur Thaisui selama bertahun-tahun, membunuh banyak manusia abadi, dewa bumi, dan bahkan dewa surga. Sekarang, dia mati di tangan dari manusia abadi yang sempurna. Ini pasti karma. Artefak Dao benar-benar alat pembunuh. Manusia abadi yang sempurna bahkan bisa membunuh dewa surga tahap awal dengan artefak itu. Jika kita bisa mendapatkan artefak Dao ini, kita mungkin bisa mengalahkan dewa emas dari angin dan cloud sec di luar. Para penggarap nakal dan dewa surga saling bertukar pandang, merasa gelisah lagi. Adik, musuhmu juga sudah mati. Mari kita bicara tentang siapa pemilik artefak Dao ini. Linghu Yuanqiu tersenyum pada Ningki. Ningbeiksuan, Yuanlong menyewa seseorang untuk membunuhmu. Kami akan bersaksi untukmu di depan leluhur. Serahkan artefak Dao sekarang. Kata murid langsung dari sekte pedang mistik di samping Pei Kangol. Apa yang kamu tunggu? Seorang murid yang menyapu lantai ingin menyimpan artefak Dao ini untuk dirinya sendiri. Jangan bermimpi. Pei Kangol berkata dengan dingin. Ningki menyeringai dan melihat kelompok Pei Kangol. Kalian menginginkannya. Datang dan ambil. Untuk apa kamu berbicara? Ses. Para murid sekte besar tersentak dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Apakah orang ini benar-benar ingin mengambil artefak Dao ini untuk dirinya sendiri? Semuanya, tidak perlu bicara dengan anak ini. Ambil saja. Pei Kangol mendengus dingin dan memimpin untuk terbang menuju Ningki. Namun, setelah terbang beberapa kaki, dia menemukan orang-orang lainnya tidak bergerak. Ekspresi Pei Kangol tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tubuhnya berhenti di udara, tidak bisa maju atau mundur. Kamu tidak berani mengambilnya. Maka saya akan menerima artefak Dao ini. Kakak senior, ayo pergi. Mata Ningki menunjukkan sedikit ejekan. Dia memberi isyarat kepada Ying Zheng Xuan dan pergi. Orang lain di jalan melihat ini dan menjauh, tidak berani mendekati Ningki. Cepat dan ikuti. Du Suening mengingatkan kedua gadis itu. Murong Leling dan Siang Lanyu pulih dari keterkejutannya dan segera mengikuti Ningki dan Ying Zheng Xuan. Nak, jangan pergi. Niu Heishi tidak dapat menahannya lagi. Dia berteriak dan terbang menuju Ningki. Ningki mengayunkan palunya dan dengan keras, Niu Heishi melolong menyedihkan dan terlempar seperti bola meriam. Murid langsung lainnya yang ingin mengambil tindakan meletakkan tangan mereka dengan canggung ketika melihat ini. Selanjutnya, termasuk Linghu Yuan Qiu, tidak ada yang berani menghentikan Ningki dan yang lainnya untuk pergi. Apakah kamu membiarkan dia pergi begitu saja? Saudara Linghu, apakah kalian tidak menginginkan artefak Dao ini? Pei Kangel menahan amarahnya dan berkata pada Linghu Yuan Qiu, Aku bahkan tidak terburu-buru. Untuk apa kamu terburu-buru? Bukankah orang yang mengambil artefak Dao adalah murid dari Sekte Pedang Mistikmu? Linghu Yuan Qiu tersenyum tipis. Saudara Linghu, apakah kamu sudah memikirkan caranya? Jangan membuat kami tegang. Beritahu kami. Niu Heishi terbang kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa dia kehilangan lengannya. Keseriusan di mata mereka semakin dalam. Jelas sekali bahwa Ningki tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat dia membunuh Chen Ligang. Sederhana saja. Setelah reinkarnasi selesai, Dewa Mas Sekte kita akan menekannya dan kita akan melihat bagaimana cara mendistribusikan artefak Dao. 2349 Ketika Ningki pergi, beberapa Dewa Surgawi nakal mengikuti Linghu Yuan Qiu dan yang lainnya melihat ini, tetapi mereka tidak melakukan apapun. Mereka hanya memandang Celestial Imortal nakal itu dengan nada mengejek. Bahkan Niu Heishi, murid sejati dari Sekte Penghancur Gunung, dikalahkan oleh satu serangan Palu Raksasa. Celestial Imortal nakal yang hanya mengembangkan seni abadi peringkat dua atau tiga dan jauh lebih lemah dari Niu Heishi ingin merebut artefak Dao darinya. Lelucon yang luar biasa. Saya pikir kita harus mengirim seseorang untuk mengikutinya dan tidak bergerak, kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga. P.I. Kangal berkata dengan gembira. Bagaimana dengan ini? Satu orang per Sekte, mungkin akan ada harta Dao lain yang muncul di tempat rahasia abadi kuno. Siapa yang tahu, jika kita semua mengikuti di belakangnya, harta Dao itu mungkin diambil oleh orang lain. Itu benar. Linghu Yuanqiu tersenyum. Itu benar. Empat murid penerus Sekte Suanjian lainnya saling memandang, dan kemudian menganggupkan kepala. Penglihatan tepi mereka semuanya tertuju pada tubuh P.I. Kangal. Sebelumnya, P.I. Kangal diam-diam mengambil artefak Dao kecil, dan bahkan mereka tidak menyadarinya. Junior magang saudara P.I., kamu akan mengikutinya kali ini. Baiklah. Junior magang saudara Ning, ada orang yang mengikuti kita. Ying Zheng Suan melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Ada beberapa sosok beberapa ratus kaki di belakang mereka. Orang-orang itu memancarkan aura tahap awal Celestial Immortal, menyebabkan keempat gadis itu bergidik. Jika mereka suka mengikuti, biarkan mereka mengikuti. Ningki tidak berbalik, namun kehendak spiritualnya telah mendeteksi para penggarap jahat dan Dewa Surgawi yang rakus itu. Bahkan setelah melihat nasib Blackstone, mereka tetap berani mengikutinya. Dapat dikatakan bahwa manusia mati demi mengejar kekayaan dan burung mati demi mengejar makanan. Mari kita lihat apakah mereka berani bertindak. Ningki tidak keberatan membunuh beberapa Dewa Surgawi lagi untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan poin prestasi. Membunuh Chen Ligang tidak hanya membuka fungsi baru dari sistem, menara merit, tetapi juga atribut baru, Celestial Immortal awal hanya memberikan satu poin prestasi. Seseorang tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui betapa berharganya itu. Mungkin, menara merit bisa ditukar dengan sesuatu yang tidak tersedia di mal pembantaian naga. Itu benar. Dengan artefak dao itu, murid senior saudara Ning bahkan tidak takut pada murid sejati. Dewa Surgawi biasa ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Du Suening dan dua gadis lainnya menghela napas lega. Mereka tidak lagi merasakan tekanan dari kelompok Dewa Surgawi di belakang mereka. Gemuruh. Ada gerakan di sana. Aku ingin tahu apa itu. Ying Zheng Xuan melihat ke barat laut. Pergi. Ningki dan yang lainnya menerobos udara. Setelah terbang sekitar 300 mil, mereka melihat kuali pil berputar di udara. Aura kuali ini tidak bisa dibandingkan dengan kuali Tuan Tuatai Sang, tapi ada aroma aneh yang keluar darinya. Mungkin ada beberapa pil abadi kuno yang tersembunyi di dalamnya. Ningki memikirkan sebuah adegan. Seorang abadi kuno berada di tengah-tengah pemurnian pil. Sebelum dia bisa menyimpan pilnya, dia menghadapi pertempuran dan mati dalam pertempuran itu. Oleh karena itu, kuali pil telah disembunyikan di sini hingga hari ini. Ketika Ningki dan yang lainnya tiba, sudah banyak murid sekte dan penggarap nakal yang mengelilingi tempat itu. Mereka sepertinya takut kuali tersebut masih memiliki sisa tenaga, sehingga mereka tidak berani bergerak. Kelompok dewa surgawi keliling yang mengikuti di belakang Ningki tampak ragu-ragu. Jika di lain waktu, mereka pasti sudah menyerang ketika melihat pemandangan ini. Tapi sekarang Ningki sudah sangat dekat dengan kuali, mereka takut tindakan mereka akan memicu serangan Ningki. Berdasarkan aura yang dipancarkan oleh kuali ini, mungkin ada ramuan tingkat 4 hingga tingkat 5 yang tersembunyi di dalamnya. Ekspresi wajah Pei Kangel Muram. Brengsek. Niu Heishi, yang kehilangan lengannya, mengertakan gigi dan menatap Ningki. Dia benar-benar ingin merebut kuali itu, tapi dia punya beberapa keberatan. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan mengikuti. Murid inti lainnya tampak menyesal. Perasaan menyaksikan pil abadi kuno jatuh ke saku orang lain sungguh tak tertahankan. Segera, aura kuali perlahan-lahan menyusut, dan perlahan mendarat di tanah. Para murid sekte di sekitarnya bergegas maju dengan panik. Sambil berpikir, palu raksasa muncul di tangan Ningki. Aura artefak dao tingkat rendah segera membuat murid sekte itu menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat Ningki memegang palu raksasa dan menyerang ke arah mereka, mereka hampir ketakutan dan berpencar seperti burung dan binatang. bersama Ying Zheng Xuan dan yang lainnya. Para murid sekte di sekitarnya hanya bisa mengertakkan gigi dan menyaksikan pemandangan ini dalam diam. Orang ini, Pei Kangel mengepalkan tangannya dan menatap dingin ke arah Ningki. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membuat Ningki memuntahkan semuanya setelah mereka keluar dari tempat ini. Setelah itu, sekelompok murid sejati dan sekelompok dewa surga keliling mengikuti Ningki dari jauh. Mereka menyaksikan tanpa daya saat Ningki dan yang lainnya menjarah banyak pil abadi primordial, ramuan roh langka, dan bahkan dua artefak abadi primordial yang muncul di alam mistik abadi kuno. Keduanya adalah artefak abadi tingkat tertinggi. Permintaan artefak abadi tingkat tertinggi di antara para murid dari berbagai sekte tidak terlalu buruk. Murid sejati seperti Pei Kangel pada dasarnya memiliki artefak abadi tingkat tertinggi. Namun bagi dewa surga keliling, nilai artefak abadi tingkat tertinggi sangatlah tinggi, bahkan sebanding dengan nyawa manusia. Mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka demi artefak abadi tingkat tertinggi. Sayangnya, Ningki memiliki artefak dao tingkat rendah. Mereka hanya bisa menjadi dewa surga keliling, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Siklus reinkarnasi berlangsung selama 30 tahun. Kali ini, Ningki dan yang lainnya telah memasuki alam mistik abadi kuno kurang dari setahun, tetapi hasil panennya sudah sangat melimpah. Bahkan Dusue Ning dan dua gadis lainnya telah merampas banyak ramuan spiritual dan obat-obatan spiritual karena Ningki. Mereka sangat puas dengan perjalanan ini. Makam pil. Haha, saya menemukan sebotol pil abadi kuno. Kita lihat berapa jumlahnya. Kami akan membaginya. Set, pelankan suaramu. Hati-hati jangan sampai menarik perhatian para bandit. Beberapa murid dalam dari Pilpik dan Dajiangpik dari Sekte Suanjian berkumpul dan dengan hati-hati bersiap untuk membuka botol porselen di tangan mereka. Saat ini, aura menakutkan muncul di atas kepala mereka. Ekspresi mereka membeku saat mereka melihat ke atas, hanya untuk melihat Ningki memegang palu raksasa dan menatap mereka dengan senyuman yang bukan senyuman. Kakak senior, serahkan. Ying Zheng Xuan dan tiga orang lainnya mendekati mereka sambil tersenyum dan mengulurkan tangan. Ambil. Beberapa dari mereka melihat ke arah Ningki, lalu ke Ying Zheng Xuan, lalu tanpa ekspresi melemparkan botol porselen di tangan mereka. 2.350 Pei Kangel, murid dari Sekte Pedang Mistikmu ini sepertinya menyimpan dendam. Kata Niu Heishi dengan ekspresi aneh. Huff. Pei Kangel mendengus dingin dan tidak menjawab. Namun, ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat Ningki. Pihak lain sangat pendendam, dan dia pernah memiliki dendam dengan pihak lain sebelumnya. Jelas, di hati pihak lain, dia juga menjadi sasaran balas dendam. Untungnya, dia adalah murid sejati dan tidak takut sama sekali dengan balas dendam Ningki. Saat kita kembali ke Sekte, tanpa artefak dao itu, lihat bagaimana aku mengajarimu bagaimana menjadi seseorang. Pei Kangel berpikir sinis. Alam mistik abadi kuno sangat besar. Ningki membawa Ying Zheng Xuan dan tiga gadis lainnya ke makam abadi, makam pil, dan makam artefak. Mereka memperoleh cukup banyak pil abadi dan artefak abadi. Di antara mereka, ada lima artefak abadi tingkat tertinggi. Panen seperti itu membuat dewa surgawi keliling mengertakkan gigi. Bahkan Duswenning dan dua gadis lainnya diam-diam merasa iri. Namun, mereka tahu bahwa artefak abadi kelas atas ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Ini karena Ningki dengan santainya melemparkan tiga artefak abadi bermutu tinggi kepada mereka. Bagi mereka, artefak abadi tingkat tinggi sudah cukup untuk digunakan hingga lingkaran besar abadi bumi. Lupakan saja, jangan ikuti dia. Kali ini, pergerakan di alam rahasia abadi kuno bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Dalam waktu singkat, dia benar-benar mengambil lima artefak abadi kelas atas. Bahkan ada lebih dari sepuluh artefak abadi bermutu tinggi. Jika kita terus mengikuti, kerugian kita akan semakin besar. Itu benar. Para pembudidaya nakal menyerah mengikuti Ningki dan menghilang satu per satu. Jika mereka terus mengikuti Ningki, mereka tidak akan bisa melakukan hal lain. Sebaliknya, mereka harus menyaksikan banyak panen Ningki. Pei Kangel, aku tidak akan menemanimu lagi. Niu Heishi meninggalkan kata-kata ini dan berbalik untuk pergi. Murid sejati lainnya saling memandang dan pergi satu per satu. Pada akhirnya, hanya Pei Kangel yang tersisa dengan enggan mengikuti Ningki. Titik. Dao Agung Gunung dan Sungai di Gunung dan Sungai Palu Emas Ungu memang merupakan tingkat kekuatan lain. Dengan kultifasiku saat ini, aku hanya bisa meminjamnya dan tidak benar-benar memahaminya. Palu Emas Ungu Gunung dan Sungai adalah nama Palu yang saat ini dipegang Ningki. Nama ini tidak diberikan oleh Ningki, tetapi karena ada beberapa kenangan kabur tentang Palu Emas Ungu Gunung dan Sungai di benaknya. Itu mungkin sisa ingatan spiritual dari Palu Emas Ungu Gunung dan Sungai ketika lengan makhluk abadi kuno menghilang. Sebagai pembawa, hal itu memasuki pikiran Ningki. Selama periode waktu ini, selain menggunakan Palu Emas Ungu Gunung dan Sungai, Ningki juga mencoba merasakan jejak Dao besar di atasnya. Dia menyadari bahwa dengan tingkat kultifasi Ningki saat ini, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudutnya, apalagi merasakannya. Ningki telah bertanya pada Ying Zheng Suan sebelumnya. Hanya dengan menerobos tahap keabadian Emas Zenith Heaven dan mencapai tahap keabadian Suan barulah dia mampu melakukannya. Hanya pada tingkat itu seseorang dapat memahami kekuatan Dao Agung. Kekuatan Dao Agung jauh lebih kuat daripada seni surgawi murni. Terlebih lagi, itu akan meningkatkan kekuatan seni surgawi. Beberapa seni surgawi bahkan membutuhkan kekuatan Dao besar yang sesuai untuk digunakan. Secara keseluruhan, menurut Ying Zheng Suan, kekuatan Dao besar jauh lebih kuat daripada Ki Abadi dan ada banyak kegunaannya. Misalnya, artefak Dao diciptakan oleh sosok maha kuasa yang telah memahami kekuatan Dao Agung. Oleh karena itu, jika seseorang ingin membuat artefak Dao milik mereka, setidaknya dia harus menjadi seorang dewa abadi. Namun, dewa yang sangat besar juga dibagi menjadi yang kuat dan yang lemah. Jika seseorang tidak cukup memahami kekuatan Dao besar, dia tidak akan bisa menanamkannya ke artefak Dao melalui penempaan artefak. Itu karena nilai artefak Dao yang dibuat secara paksa akan sangat rendah, menjadi artefak Dao di bawah standar. Dalam hal ini, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Patriark Sekte Yu King dari bintang leluhur adalah seorang dewa yang mendalam. Oleh karena itu, Sekte Yu King memiliki artefak Dao yang paling di bawah standar. Artefak Dao di bawah standar dari beberapa murid sejati semuanya dianugerahkan oleh Patriark Sekte Yu King. Di sekte lain, hanya dewa emas yang dapat memiliki artefak Dao di bawah standar. Sudah lebih dari 20 tahun sejak Ningki pertama kali memasuki tanah misteri abadi kuno. Selain palu emas ungu gunung dan sungai, dia tidak memiliki petunjuk lain yang berhubungan dengan dewa kuno. Kelainan tanah misteri abadi kuno terus berlanjut. Harta karun abadi kuno dan ramuan abadi kuno muncul di mana-mana. Namun, artefak Dao tingkat rendah seperti palu emas ungu tidak terlihat. Bahkan artefak Dao di bawah standar pun tidak muncul. Mungkin waktunya belum tiba. Ningki menghela nafas dalam hati. Saudara muda Ning, mari pikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini dulu. Jangan sampai dewa emas dari Sekte Awan Angin menyerangmu. Ying Zheng Xuan menularkan. Dia telah memperoleh cukup banyak pil umur panjang dan merasa sangat puas. Itu mudah. Ningki tersenyum. Kalian semua, mundurlah. Ying Zheng Xuan sedikit terkejut, tapi dia sudah tahu apa yang direncanakan Ningki. Dia menunjuk ke Dusue Ning dan dua lainnya. Ketika mereka berempat mundur jauh, Ningki menoleh ke Pei Kangol. Kakak senior Pei, kamu telah mengikutiku selama lebih dari 20 tahun. Apakah kamu ingin berdebat denganku lagi? Ningki tersenyum. Ekspresi Pei Kangol sedikit berubah. Apa yang coba dilakukan anak ini? Serang dia dulu. Dia ingin meninggalkan alam rahasia abadi kuno lebih awal. Pei Kangol akhirnya menebak tujuan Ningki. Namun, Ningki tidak akan pernah meninggalkan celah yang begitu jelas. Sudut bibir Pei Kangol sedikit melengkung. Emas abadi dari Sekte Angin dan Awan yang ditempatkan di luar sudah lama menerima kabar tersebut dan sedang menunggumu untuk pergi. Saudara muda Ning, aku menyarankanmu untuk menyerahkan benda dao itu kepadaku. Dengan begitu, Dewa Mas itu pasti tidak akan berani untuk menyerang murid warisan tanpa izin. Tapi kamu berbeda. Karena artefak dao ini, Anda telah memperoleh cukup banyak pil abadi dan artefak abadi kuno. Di antara mereka, ada lima artefak abadi tingkat tertinggi, bukan? Jika Anda tidak dapat menggunakannya, Anda dapat membawanya kembali ke Sekte dan menjualnya. Anda akan memiliki kekayaan yang tak ada habisnya. Anda dapat membeli pil apapun yang Anda inginkan. Bukankah itu cukup memuaskanmu? Apakah begitu? Itu urusanku. Apa hubungannya denganmu? Ningki tersenyum. Jadi, kamu ingin menjadi musuh bebuyutanku? He he, aku tidak bisa melakukan apapun padamu di alam rahasia abadi kuno sekarang. Tapi begitu Anda pergi dan ditekan oleh Dewa Mas Sekte Awan Angin, segalanya akan berbeda. Sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Pei Kangel mencibir. Ambil ini. Ningki mengayunkan palu emas ungu gunung dan sungai dan melaju menuju Pei Kangel. Melihat ini, Pei Kangel berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Berengsek. Aku akan memberimu pelajaran ketika aku meninggalkan tempat ini. Pei Kangel mengutuk dalam hatinya. Ledakan. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba mendarat di punggung Pei Kangel. Pei Kangel terlempar ke tanah dengan ekspresi kaget. Bahkan ketika dia dipukul, dia tidak mengerti bagaimana Ningki bisa menyusulnya. Kadang-kadang menggunakan Nineti Towsan Milebling untuk membunuh orang tidaklah buruk. Ningki mengangkat palu sambil tersenyum tipis dan mengayunkannya ke bawah lagi. Kecepatan Pei Kangel sudah sangat cepat untuk manusia abadi. Bahkan seorang Earth Immortal akan kesulitan untuk mengejar ketinggalan. Dia mengira Ningki tidak akan bisa mengejarnya, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi dia tidak menyangka Ningki mengetahui 90 ribu Milebling. Boom-boom-boom. Kamu berani membunuhku. Raungan Marah Pei Kangel datang dari bawah palu. Boom-boom-boom. Boom-boom. Terima kasih telah menonton!